Ya, kami akan melanjutkan dialog kita, Pak Mirsa. Kalau kita lihat, saya akan ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, kalau misalnya tadi Anda mengatakan ada beberapa hal yang harus dicermati dalam undang-undang yang ada saat ini. Di antara soal definisi dari pecandu dan kemudian juga ada korban penyalahgunaan narkoba. Dan kemudian juga ada sanksi terhadap mereka yang ada yang dimasukkan langsung dalam lapas dan bahkan ada juga yang tetap direhabilitasi. Nah, menurut Anda sebenarnya apa batasan yang tegas yang sebaiknya dimasukkan dalam undang-undang yang akan direvisi ini sehingga akhirnya bisa memperbaiki dari kondisi yang ada saat ini? Betul. Jadi nanti tentunya dalam proses pembahasan ini perlu dikumpulkan permasalahan-permasalahan diinventarisir apa yang terjadi di lapangan. Kemudian nanti dari permasalahan itu kemudian bisa dirumuskan apa namanya ayat-ayat yang akan dimasukkan dalam konteks mencegah. Tidak adanya multitafsir, kemudian ketidaklasan. Diharapkan dengan itu para penyidik punya pegangan yang jelas dan pasti ketika dia harus mengimplementasikan undang-undang itu. Ini menjadi penting sekali. Karena apa? Ketika masih terjadi multitafsir, di situ juga terbuka ruang untuk penyalahgunaan kewenangan. Ini juga perlu kita cegah dengan merumuskan secermat mungkin kalimat-kalimat atau kata-kata yang digunakan sehingga penyidik dengan mudah ketika mengimplementasikan undang-undang itu. Kalau misalnya saat ini ada kata-kata misalnya pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ini menjadi salah satu hal yang digesorti oleh Komjen Budi Wasoso pada saat rapat dengan Balai Knas. Kalau menurut Anda sebaiknya apa yang harus dirumuskan terkait dengan ini? Iya untuk sampai kepada kesimpulan seseorang itu masuk golongan mana itu perlu adanya asesmen oleh tim, tim ahli. Ada psikolog, ada dokter, ada siater, kemudian ahli hukum. Untuk ketika asesmen itu kemudian bisa disimpulkan. Oh ini masuk golongan ini, ini masuk golongan ini dan sebagainya. Nah kalau itu menjadi bagian dari prosedur yang harus ditempuh oleh penyidik, maka kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kewenangan atau salah melangkah atau salah menerapkan orang ini masuk golongan apa atau pasalnya apa. Ini menjadi penting. Kemudian juga perlu di menurut kami ya satu hal dalam konteks penyalahguna, korban penyalahguna atau pecandu. Mereka kondisinya tidak akan lebih baik ketika masuk sel tahanan. Karena selama ini memang belum ada proses rehab untuk dilapas ataupun di kerutan. Ketika dia masuk dan dia membutuhkan barang, dia bertemu dengan para bandar di dalam. Maka dia akan dapat pasokan dari para bandar dan dia akan menjadi pecandu yang lebih berat lagi. Artinya kondisinya semakin buruk. Menurut kami sebaiknya berikanlah mereka kesempatan rehab. Rehab itu pun sudah hukuman. Karena apa? Mereka tidak bisa kemana-mana. Mereka harus mengikuti kegiatan di situ, program di situ, tahapan rehabilitasi. Itu sudah hukuman tersendiri buat mereka. Ketika proses detoksifikasi itu sangat menyakitkan. Dan mereka tersiksa sekali. Jadi ditahan tetapi ada proses penyembuhan atau pemulihan begitu. Ketika ini dilakukan, maka diharapkan nanti setelah itu kondisinya lebih baik. Karena kalau tidak, langsung masuk penjara. Langsung masuk penjara. Yang terjadi penjara over capacity. Sementara di dalam penjara tidak ada pengobatan atau rehabilitasi. Yang terjadi adalah mencetak calon-calon bagian dari sindikat. Itu yang terjadi sekarang. Jadi menurut Anda sebaiknya justru difokuskan kepada proses rehabilitasi secara medis daripada langsung dipidanakan dan masuk ke lapas. Begitu ya Pak Benny? Iya, orientasi di luar negeri sekarang. Thailand, di Peru, di beberapa negara. Itu mereka sekarang orientasinya bagaimana menekan angka permintaan ini dengan rehabilitasi. Karena dengan rehabilitasi orang kulih tidak pakai lagi, maka angka permintaan akan jatuh. Pasokan melimpah harga akan jatuh. Orang tidak tertarik bisnis itu lagi. Dan ini mengurangi kerusakan generasi kita ke depan. Jadi contoh kasus. Waktu samisi morangkil, sejak penyidikan diesel ditahan terus sampai DNA, putusannya rehab. Pertanyaan saya, selama dia menjalani hukuman diesel, sementara vonisnya rehab, status dia selama ditahanan itu apa? Kan itu? Ya. Nah ini satu hal menjadi contoh. Bahkan ketika kami tangani pilot lion, dua orang. Vonisnya beda. Yang di Makassar di vonis rehab, menjalani rehab sejak penyidikan. Yang di Surabaya, ketika ditangani BNN masuk di titik Bipanti Rehab, begitu masuk ke persedangan, dia taruh di lapas, vonisnya penjara. Padahal sama-sama penyalahguna. Nah hal-hal seperti inilah yang kiranya pada saat nanti revisi undang-undang ini bisa lebih dipertegas, diperjelas, sehingga dari tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, vonis sampai dengan menjalani hukuman di lapas, atau di Parti Rehab itu ada kepastian kejelasan. Baik. Tahan dulu. Tidak mau ditafir. Ya. Tahan dulu Pak Benny.